Hai grafiknya bagus udah Ultra HD banget ada jejak airnya juga dan juga rumputnya udah goyang dan bergerak guys cuma 500 MB Oke Halo guys balik lagi bareng gua Ujai dan selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini gua bakal nge-review salah satu rekomendasi di game MOBA ringan yang sudah rilis di Playstore ya yang bisa kalian coba tentunya yaitu game heroes rise guys nah ukuran size totalnya ini cukup ringan cuma 500 MB ya buat kalian para pengguna HP tentang ini cukup support banget ya tapi game ini tidak kalah dengan game MOBA pada umumnya yang sudah ada sekarang seperti ML AOV HOK ataupun wheel rip karena mempunyai fitur yang lengkap dan juga kalian bisa lihat untuk segi grafiknya ya untuk grafiknya sendiri di menu lebih awal ini kalian bisa lihat ini udah HD banget udah HD banget ya dan ketika kita pergi ke pengaturan ya ini untuk bahasanya kalian bisa sudah ganti ke bahasa Indonesia udah support bahasa Indonesia buat kalian yang defense-nya sudah support 120 fps heroes rise ini juga sudah support ya 120 fps guys ya jadi kalian bisa ganti ke 120 fps resolisinya sendiri ini gua bakal coba dan kasih lihat buat kalian ini di rata kanan ya dan ya walaupun 500 MB ini fitur-fiturnya udah lengkap banget ya kalian bisa cek di hero-heronya kita bakalan cek di hero-nya walaupun ini masih belum banyak hero-heronya ya baru ada 35 hero dan juga skin-nya juga kayak gini guys ya Nah kayak gini ini mungkin seiring berjalannya ada update-an size totalnya mungkin bakal meningkat ya dan kita lihat dari loadout itemnya ini cukup banyak banget nanti kita bakal pelajari untuk item-itemnya buat kalian juga ya Nah dari untuk segi emblem ya game hero-heronya ini menggunakan rune sama seperti wild rift mungkin ya tapi kita lihat di sini untuk kata letaknya ini hampir mirip sama dengan AOV atau HOK ya kayak Arcana jadi kalian bisa build si rune-nya oke nah kayak gitu aja untuk fitur-fitur pentingnya ya di sini juga sudah tersedia fitur clan ya atau squad guys kalian bisa membuat squad gitu guys ya ini cukup lengkap banget ya dan untuk game modelnya ini udah tersedia mode ranket klasik atau reguler dan juga menu training jadi kalian bisa mempelajari hero-heronya seperti itu kita bakalan coba review untuk menu ranketnya ya Nah jadi salah satu fitur yang menurut gua lebih unggul ya ini ada fitur referensi lain ya kalian bisa cek di sini jadi kalian sebelum matchmaking bisa mengatur posisi atau lain yang kalian inginkan terlebih dahulu misalkan kalian ingin posisi kalian jungle mengambil jungle ini kalian bisa tekan aja dan posisikan di nomor satu sebagai jungle ya tapi misalkan ketika jungle-nya udah diambil musuh itu kalian otomatis di posisi ataupun di preferensiin direkomendasi untuk mengambil lain yang di nomor dua sebagai contoh disini gua pengen gold lain atau disini ekonomi lain ya marksman kayak gitu ada EC di posisi yang kedua jika jangglenya tidak kita eh dapatkan kayak gitu kita mulai langsung play aja guys Oke jadi disini kita mendapatkan posisi sebagai jungle ya guys ya seperti preferensinya dan disini kita bakalan coba salah satu hero yang mirip dengan sabar ya jadi memang di CBT pertama hero ini tuh mirip banget sama sabar guys welcome to heroes arise guys jadi ini udah di dalam battle field in game nya kalian bisa lihat mapnya ya ini ada segi-segi tinggi timur tengah gitu ada kubah-kubah masknya di base kita guys nah ini untuk tampilan tower base kita ya dan ya kita lihat dari segi mapnya ini hampir sama dengan mobile Legends atau will rip dan AOV ya sama dengan MOBA pada umumnya untuk tata letak buffnya seperti ini ini adalah buff merahnya kali ini nah ini kita bisa lihat di sini guys ya Nah untuk skill satunya ini kalian bisa kalian review hero extract ini ya guys jadi setiap basic attack si extract ini bakal ada pedang yang mengelilingi kayak gitu dan ketika kalian pakai skill satunya si pedang yang melingkar itu bakalan menancap ke target gitu ya jadi kebalikan dari sabar gitu ya Nah untuk tata letak ataupun posisi dari susunan monster jungle nya ini hampir mirip sama dengan MOBA pada umumnya ya guys ya dan ini kita ambil dulu buff birunya nah ini skill satunya mirip sabar banget tapi kebalikannya gitu ya guys ya dan untuk skill 2 nya ini kalian bisa lihat jadi kayak ngedash gitu ini mirip banget sama sabar guys dan ya kita bakalan coba ambil-ambil dulu monster jungle nya ya sekalian kita farming dulu naikin level sampai ulti kita terbuka dan ini ada kelomang ya jadi kayak ada ini monster kurba gitu yang bawa timbunan gold ya ngasih buff gold buat kita dan di sini guys ada buff kayak gini ya jadi di menit-menit ataupun detik tertentu ini kita bisa mendapatkan buff dari sini ya kayak gitu dan ya di sini gua bakalan review di sini guys ya ini ada di sungainya ini ada ikannya kayak gitu tuh ada ikannya ya kemudian jika kita jalan di air ada efek bekas percikan airnya kayak gitu ya udah tidak kalah banget sama ML ataupun wheel rate guys ya ini udah HD banget kalian bisa lihat dari segi karakternya ini kita bakalan coba besarin ya untuk kameranya nih lebih dekat ya ketika kita dapat buff itu di bawah karakter kita itu ada tampilan buff nya ya kemudian ini gagal ini ya ada animasinya gitu ya sama-sama efek recall nya guys efek recall nya ini keren banget ya nah jadi si hero nya itu gerak-gerak guys ya kayak ada animasinya keren banget guys nah kayak gitu guys ini kita mau coba setting lagi di high ya kita bakalan review dan ya ini juga tidak kalah guys kalian jika muncul ke bus ya ataupun kalian bergerak di bus ya ataupun di rumputan ini rumputnya udah goyang guys udah gerak-gerak keren banget guys nah ini untuk hero ultimate dari si extract ya jadi kalian nah ini mirip banget sama sabar guys ya tapi sayangnya ini gak lock hero ya jadi kalian bener-bener harus ngelock hero dari ultimate si hero ini ya nah ini juga ada pokemon airnya ya ada scatler airnya kayak gini guys ya dan disini ada kayak turtle nya jadi kayak turtle gitu disini namanya poenix ya burung purba gitu guys nah kita bakalan coba dan ketika diserang kita bakalan kena efek knockback gitu guys nah ketika kita ngasih serangan buat monster ini ya kita dibantu temen-temen ya dimana disini kita dapet buff ya shield buff kayak gitu ya dan juga nge-increase apa namanya serangan kita mungkin ya nah jadi untuk tata letak dari monster monster jungle nya ini hampir mirip sama ya dan ketika kita bunuh si buff nya ini ada kepingan darah ya untuk regen darah kita guys nah ini juga ada si golem kayak gini ini sama-sama kayak di will rip atau di ml jadi setelah kita matiin ya ini bakalan beranak guys keren banget guys ya dan misalkan kita geser map ya ketika karakter kita di luar dari penggeseran mapnya ini ada minimap nya ya guys ya di sebelah minimap tuh ada kamera yang melihatkan karakter kita sedang apa tuh ya nah kayak gitu guys ini keren banget ya salah satu fitur yang tidak kalah dengan MOBA ML ataupun MOBA yang sudah ada saat ini walaupun ukurannya benar-benar cukup ringan banget cuma 500 MB guys disini ada singa guys ya monster jungle yang mirip singa gini ya kayak gini guys walaupun disini gua pakai 120 fps tapi mentok di 80an guys ya rata-rata di 80 fps ya nah ini lordnya guys kalian bisa lihat disini lordnya itu kayak ini ya centaur gitu guys kuda ada ininya ada tanduknya ya manusia setengah kuda guys wih di nyeruduk lagi guys ya keren banget guys jadi ini lordnya kayak gini ya nah centaur ya ya di lane bawah itu mmnya dan ya ini ada hero yang bener-bener hero-heronya tuh mirip di mobile legend guys disini juga ada mia ya ada hero support yang mirip angela bisa nempel ke hero lainnya gitu ya yang ngasih shield gitu ya ini udah kayak mirip saber gitu ya ada yang mirip tigreal juga ada yang mirip mia ya wah udah menang guys ya jadi kita gak sempet review si lordnya yang jalan tadi ya oke mungkin segitu aja reviewan game MOBA ringan ini heroes rise yang bisa gua sampaikan di video kali ini ya dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe like serta share videonya sampai jumpa di video berikutnya guys selamat menikmati